Intro Selamat pagi Pemirsa, penelusuran kekayaan tidak wajar Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Rafael Aluntrisambodo berangsur mengungkap indikasi berbagai modus praktik culas di lingkungan Kementerian Keuangan KPK menemukan 134 pegawai Direkturat Jenderal Pajak punya saham di 280 perusahaan Aset dan penghasilan dari perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak dicantumkan dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN Pemirsa inilah editorial media Indonesia di hari ini Jumat 10 Maret 2023 dengan tema praktik culas mafia pajak bersama saya Leonat Samosir Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya para pendengar dan Anda semua bisa ikut nyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Indaksi Media Group Don Bosco selamat. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tidak ikut diperiksa ya? Karena bukan pegawai pajak? Rasanya sih jauh kita dari urusan. Jauh dari situ. Walaupun saya termasuk pembayar pajak. Dan yang kemudian membuat kita gondok juga. Editorial pada hari ini diberi judul praktik culas mafia pajak. Judul yang keras. Judul keras. Tapi begini Bang Don, di Indonesia ini kelihatannya kalau melihat pemberitaan sekian puluh tahun kelihatannya yang menjadi negara mafia itu bukan Italia seperti di film-film, tapi Indonesia. Karena semuanya dikatakan mafia. Begitu tidak ketahuan atau sudah berpuluh-puluh tahun, mafia. Lalu apakah kemudian kita menyerah kepada mafia pajak yang sudah melakukan praktik culas ini Bang? Ya, kalau kewajiban kita sebagai orang media kan selalu mengingatkan. Jangan biarkan hal-hal kejahatan-kejahatan seperti ini dan yang membuat rakyat itu menerita itu dibiarkan terus berlangsung. Makanya editorial hari ini kuncinya adalah mengungkapkan sejumlah fakta yang berkembang beberapa waktu belakangan ini. Lalu kemudian pada ujungnya ini saatnya Menteri Keuangan harus melakukan bersih-bersih. Mungkin bahasa bersih-bersih itu adalah ya sekarang itu cuci gudak. Coba bayangkan, tadi malam saya coba mempelajari. Itu ada 300 triliun dugaan transaksi ilegal di Kementerian Keuangan. Dalam kasus ini mungkin di Jan Pajak sama di Jan Beacukai. Transaksi mencurigakan ini melibatkan 460 orang. Ini dugaan transaksi ilegal. Ini di situ gitu. Kalau lihat data PPA TK 2020-2022 itu ada begitu banyak skema transaksi ilegal apakah skema ponzi, apakah kooperasi simpan pinjam. PPA temukan itu ada 500 triliun. 2021 ada 155 triliun. Bahkan mengalir sampai ke polisi dan wakam pakai nama pelajar. Sepanjang 2022 183 triliun transaksi mencurigakan. Kalau lihat seperti ini lalu dalam situasi, dalam kondisi terakhir KPK menemukan 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan. Lalu nominasi atau nama para istri yang ada dalam perusahaan. Nominenya ya? Iya nominenya. Nah sekarang kita lihat kalau lihat yang berkembang belakangan Assetra File itu kan semula terdaftar sebagai 50 miliar. Lalu KPK temukan punya transaksi debat dan kredit 500 M dengan 40 rekening dalam kurun 2019 sampai 2023. Kalau kita lihat sekarang lagi ada ketentungan untuk melihat jejak-jejak digital. Perilaku pegawai lalu kemudian pajak maupun diri biadaan cukai. Lalu kemudian orang lagi rame-rame lihat itu karena kemudian ternyata aparatnya kan pamer kekayaan. Keluarganya pamer kekayaan, anaknya pamer kekayaan. Kalau lihat temuan tentang Rafael adalah sebuah insiden. Sebuah kebetulan. Tapi ini saat yang baik. Jangan-jangan begitu banyak Rafael-Rafael yang lainnya. Pertanyaan besarnya Bang Don, apakah kemudian momentum ini benar-benar bisa dipakai untuk membersihkan mafia pajak? Karena kalau di film-film kan yang namanya mafia patah tumbuh hilang berganti. Mafioso. Itu dia. Kita akan bahas itu Bang Don dan pemisah nilai editorial Media News 1 hari ini Jumat 10 Maret 2023 Praktik Culas Mafia Pajak. Pertanyaan besarnya. Penelusuran Kekayaan Tidak Wajar Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisampodo berangsur mengungkap indikasi berbagai modus praktik culas di lingkungan Kementerian Keuangan. Mulai dari permainan penghindaran pajak, pencucian uang, celah gratifikasi, dan suap. KPK menemukan sebanyak 103.000 34 pegawai di Jenderal Pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Aset dan penghasilan dari perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak dicantumkan dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Ketika ada yang tidak dilaporkan, patut diduga ada kesengajaan menyembunyikan harta tersebut. Penyembunyian harta mungkin karena asal-usulnya ilegal agar terhindar dari kewajiban membayar pajak atau sebab lainnya yang sama-sama mencurigakannya. Ada pula kepemilikan saham perusahaan yang saling berkelindan antar pegawai pajak. Nama Wahono Saputro yang melaporkan kekayaan senilai 14 miliar rupiah disebut KPK memiliki saham perusahaan istri Rafael. Kepemilikan itu atas nama istri Wahono. KPK pun mencurigai kepemilikan perusahaan konsultan oleh pejabat pajak atau keluarganya. Di satu sisi, kepemilikan itu sangat tidak etis karena syarat konflik kepentingan. Di sisi lain, pegawai yang bersangkutan mungkin saja memanfaatkannya untuk memperkecil nilai pajak yang harus dibayarkan baik oleh dirinya atau orang lain. Di situ ada celah raswa. Bukan hanya pejabat pajak, KPK juga mulai memanggil pejabat Dijen Beah dan Cukai untuk mengklarifikasi harta kekayaan mereka. Saat ini, baru satu yang sudah menjalani pemeriksaan yakni Kepala Beah dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Berikutnya, giliran Kepala Beah Cukai Makassar, Andi Pramono. Baik Eko yang sudah dicopot dari jabatannya maupun Andi, sama-sama tepergok, suka memamerkan kekayaan dan bergaya hidup mewah. Kita berharap, KPK tidak berhenti hanya sampai Rafael, Wahono, Eko, dan Andi. Klarifikasi harta kekayaan aparat negara semestinya menjadi prosedur rutin dalam pencegahan korupsi. Ketidakwajaran kekayaan bukan semata jumlah yang fantastis, melainkan juga pelaporannya yang tidak sesuai dengan kekayaan yang tampak. Wira-wiri transaksi keuangan pejabat dan keluarganya merupakan salah satu indikator kekayaan yang ternyata masih kerap diabaikan. Menko Polhuka, Mafud MD mengungkapkan dalam kurun waktu 2009 sampai 2023, terdapat transaksi-transaksi mencurigakan di lingkungan pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Beacukai senilai tidak kurang dari 300 triliun rupiah. Transaksi yang telah dilaporkan PPATK tersebut melibatkan 460 lebih individu. Lalu, apa yang terjadi dengan laporan-laporan tersebut kalau bukan diabaikan? Hah? Ini sungguh menyianyiakan Kerja Keras PPATK dan Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan melaporkan transaksi mencurigakan. Kita memang mengapresiasi komitmen Menkyu Sri Mulyani Indrawati bersih-bersih di Kemenkyu. Hanya saja, komitmen seperti itu sudah begitu sering kita dengar. Aksi-aksinya kerap hanya hangat-hangat tahi ayam. Sekarang kita tantang Menkyu dan KPK untuk melembagakan klarifikasi kekayaan pegawai dan pejabat. Peran Inspektorat Jenderal untuk menegakkan integritas aparatur negara mesti diaktifkan. ITJEN wajib meneliti laporan PPATK cocokkan dengan SPT Pajak, LHKPN individu yang bersangkutan, dan aduan masyarakat. Bila di kemudian hari KPK mengungkap tersangka korupsi, ITJEN instansi harus ikut memeriksa untuk melihat apakah ada pengabayan tugas. Tidak hanya di Kemenkyu, klarifikasi rutin kekayaan juga mesti diterapkan di semua instansi pemerintahan. Ayo, sikat para mafia dan koruptor sampai habis. tetap lah bersama kami, pemirsa kami akan kembali selepas jidah berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini kita akan bertanya dulu, Bang Don, kita akan bertanya dengan Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK, Ali Fikri, yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Mas Ali Fikri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Ali, banyak temuan yang akhirnya kita ketahui setelah KPK turun untuk meneliti harta kekayaan RAT, Rafael Aluntri Sambodo, dan akhirnya ditemukan ada beberapa modus mungkin yang menjadi cara-cara menggelapkan pajak atau melarikan. pertanyaannya adalah apakah hal serupa itu juga dilihat KPK di beberapa pejabat yang lain atau memang baru fokus di kasus RAT ini, Mas Ali? Ya, tentu terkait dengan RAT ini kan saat ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan, KPK meningkatkan pada tahap proses penyelidikan. Jadi, bukan hanya kemudian dilakukan oleh tim Direkturat LHKPN di bawah pencegahan KPK, kedeputi yang pencegahan KPK, tetapi saat ini kan sudah berada di bawah penindakan KPK. Harapannya apa? Tentu jangkauan akan lebih luas untuk meminta keterangan ke beberapa pihak ya untuk mengklarifikasi beberapa hal temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di tim LHKPN. Karena kita tahu bahwa tim LHKPN tentu terbatas dengan kewenangan yang dimiliki yaitu terkait hanya pada pemeriksaan administratif. Laporan LHKPN tadi begitu. Sekalipun KPK juga sebenarnya ada sistem bisa melakukan pemeriksaan secara substantif. Tapi lagi-lagi terbatas terkait dengan aturan normatifnya. Mas Ali, 300 triliun yang disebut-sebut dari kurun waktu 2009 sampai 2023 ada transaksi mencurigakan di lingkungan Pegawai Direkturat Jenderal Pajak dan Bia Cukai. Itu KPK tahu tidak, Mas? Mengenai angka yang 300 triliun tentu itu informasi baru saya kira ya yang kemudian juga kemarin kan disampaikannya kepada IPI Instagorat Bidang Instagasi Kementerian Keuangan Ya saya kira ini juga bagian nanti yang akan terus kami dalami pada proses-proses ke depan karena tentu tidak hanya kemudian kami fokus pada RAT tetapi berbagai hak yang sudah disampaikan agar akan segera juga dilakukan klarifikasi. Jadi ini benar-benar akan jadi momentum untuk mencoba membersihkan mafia pajak oleh KPK, Mas Ali? Ya, betul. Tentu ini ada dua momentum saya kira. Yang pertama adalah terkait dengan tadi kita sepakat bersih-bersih untuk di perpacakan kita. Yang kedua juga saya kira ini momentum penting bagaimana kemudian kita semua mendorong terkait dengan segera disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset untuk ke depan sebagai supporting pengkratasan korupsi. Ini saya kira menjadi penting. Baik, kita tunggu gebrakan KPK selanjutnya untuk saat ini. Terima kasih Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Ali. Selamat pagi, Bang. Bang Don singkat saja, singkat saja. Apakah kita masih percaya KPK bisa mencoba membersihkan mafia pajak ini, Bang? Senang mendengar jurubicara KPK bicara tentang bahwa ini sebuah momentum yang bagus. Dan menurut saya atau media Indonesia juga hari ini bicara tentang ini sebuah kesempatan yang bagus untuk cuci gudang. Kenapa? Rafael itu temuan kebetulan karena anaknya melakukan penganiayaan. Oke. Tetapi kita tahu KPK menemukan ada sekian transaksi yang ilegal. Lalu kemudian PPATK juga memperlihatkan bagaimana begitu banyaknya transaksi. Ini kan suspek sebetulnya. Bisa dilacak dan bisa dilihat. Orang sekarang bicara Kementerian Keuangan sudah memecat Rafael dan seterusnya. Orang tidak bisa sampai di situ saja. Publik sudah ingin lebih dari itu untuk pembersihan yang lebih luas. Karena angka-angka itu memperlihatkan dan tentu menimbulkan pertanyaan. Dusta apa lagi yang bisa kita tutupi. Leo. Oke. Kita akan jeda dahulu Bang Don dan pemisah tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja. Caranya mudah download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih. Bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Don, sedikit sebelum kita mendengarkan suara para pemirsa, apakah kita bisa yakin bahwa ini adalah momentum untuk benar-benar bersih-bersih Bang? Kalau melihat KPK tadi mengatakan mau, tapi kan masalahnya tidak bisa hanya KPK sendirian. Iya, Leo. Tadi itu kan KPK menjanjikan ini salah satu momen yang baik. Kita juga sepakat. Sekarang ada kesempatan di mana korupsi itu bisa diusut mulai dari LHKPN. Dan kita tahu begitu banyak pejabat termasuk yang ditemukan oleh KPK punya transaksi yang mencurigakan. Kedua, punya aset yang begitu besar. Punya uang yang begitu besar. Kalau lihat situasi seperti sekarang, ini waktu yang terbaik. Dan menurut saya tidak usah ditutupi. Untung ada kasus Rafael. Kalau tidak ada itu, lalu bagaimana? Nah, kita berharap KPK harus mulai melihat seluruh proses korupsi itu jangan tunggu OTT. Kita bisa memulainya dari sana. Nah, itu baru kita mulai bersih. Kita juga perlu mensupport Menteri Keuangan untuk kemudian membuka semuanya dan ditutupi. Kita tahu Menteri Keuangan kita itu salah satu yang terbaik. Kalau lihat pencapaian pajak itu oke. Tadi baru ada penjelasan seperti ini. Tetapi yang begini juga tidak boleh ditutupi. Kalau ada 69 orang yang dicurigai, lepas saja itu KPK. Periksa. Untuk kemudian diuji. Kan tidak semua orang punya aset karena kejahatan kan. Tetapi bisa jadi ada orang ya. Kemudian kita dapat di situ. Lalu KPK tinggal menelusuk. Lalu kemudian memasukkan itu dalam proses penyidikan lanjut. Nah, itu baru kita mulai bisa bersih-bersih begitu. Makanya dianggap dianggap sebagai momentum yang bagus. Kita akan dengarkan juga Bang Don suara dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan Pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak? Praktik culas mafia pajak bisa kita akhiri tidak di momentum kasus RAT ini? Kalau menurut Anda seperti apa Pak? berisiknya bisa. Ini kan peristiwa Mario mengani ayat yang berikutnya memang tidak takdir ada hikmah. Semua pejabat juden pajak di HAT-JUK harus diguncar total. Nah, sekarang tinggal bagaimana? KPK harus bekerja sama dengan pusat analisa transaksi keuangan PT APK. Bekerja sama dengan kejaksaan perbankan tetap rekening korannya. Salgu-salgu itu dari mana? Uang itu dari mana? Perkredit dari mana? Uang dari mana kan enak sekali. Gampang jadi saya selalu mantan perbankan gampang sekali tinggal maunya KPK, kepolisian, kejaksaan, dan perbankan. Setelah kelihatan kekurangnya tersebut gigih hanya itu yang menelit cinta itu. Karena ada undang-undang perbankan. Perbankan harus bersama dengan PT KUK. Itu saja. Kalau tidak untuk perbankan bisa di di PT UNK. Nah, sekarang seperti Salju Rekeninggiri Menteri Keluangan yang 300 triliun. Itu apakah mengakumulasi sejak zaman Pak Mari Muhammad, Pak Menteri-Menteri Keluangan yang lain, sekian menteri ya. Yang lain, atau hanya Pak Eral Terimulyani. Ini tidak benar bagi Terimulyani. Terimulyani harus tegak semua kata-kata yang terbukti menggunakan harta tidak masyari. Baik. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Soekarwan ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi. Bung Leo, selamat pagi. Bung Don Bosco Selamun. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silahkan pendapat Anda, Pak. Singkat padat saja. Ya, Prof. Culas Mafia Pajak. Jadi, ini kita dalam tengah bulannya disuburi oleh berita-berita yang agak-agak menggeri-geri sedap juga, Bung Leo. Karena dulu waktu apa, Mafia Pajak yang paling menggemparkan Indonesia dulu gajis tambunan. Ya. Tentang bunan muncul itu ada berisanya mudah-mudahan ini terakhir sekali orang pajak menyerangin pajak menyerangin uang orang mayat. Tahun-taunya muncul lagi. Mulai diselidiki lagi yang biar cukainya. Sebenarnya ini dari dulu sebenarnya sudah banyak. Kalau tengok apalagi di era juga ngeri-ngeri juga. Agak apa-apa ini agak kalau kita tengok kan kalau kita hitung aja lah ini gajinya berapa. Oke. Kalau kita bisa pakai mobil Rubikon, pakai mobil ini. Jadi sebenarnya intinya di KPK sama PPHTK. Mereka kan ada yang melaporkan apa LKPN-nya. Iya. PPHTK kan bisa menurutkan uang apa-apa. Itu kuncinya ya. Kaji cuma 10 juta kok. Untuk uang usaha ini nggak cukup itu. Oke. Jadi gara-gara mudah-mudahan ini pintu pendoranya terbuka semua kan. Kasih juga kita ingin di Bupri Muliani. Baik. PPHTK dan KPK. Terima kasih Pak John di Batam Kepulauan Rio. Di belakang Pak John Veto ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk Bung Leo, Bung Don Bosko, Salamun. Ya silahkan Pak Yunus. Yang kami dari Kalimantan Utara berharap supaya terkuat semua apa indikasi-indikasi yang terjadi di mafia pajak ini. Sayang sekali kalau disalahgunakan. Padahal sebenarnya dengan pajak 21% untuk setiap ASN dan lain sebagainya itu terlalu besar kalau itu diterapkan. Tetapi karena ada yang tersembunyi tersembunyi maka akhirnya menjadi anggap tidak terlalu besar itu. Maksud kami begini. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Menteri Keuangan Profesor Sri Mulyani. Kemudian Ginerja KPK. Kami berharap dari pelosok ini jangan hanya berhenti kepada nama R A W dan E. Tapi silahkan dibuka semua karena kami juga di daerah patut taat kepada pemerintah kabupaten dan provinsi sehingga SPT kami kami buat. Ini harus jadi momentum untuk perbaikan keseluruhan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara sudah berpendapat pagi ini. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya Bang Don kan ini sedang disorot ya. Betul. Semua orang ingin pembersihan. Tapi kan ada hambatan-hambatan yang mungkin mendasar. Seperti misalnya LHKPN Bang. itu aturan yang ada tidak menyansi pidana untuk orang yang tidak menyerahkan dengan benar. Kan ini kan jadi susah Bang untuk benar-benar membersihkan mafia pajak. Bagaimana Bang Don? Memang aturan belum lengkap. Tetapi kan aparat itu juga termasuk nanti ujungnya itu media pengadilan kan bisa menciptakan aturan sebetulnya. Sepanjang secara moral dia berpihak kepada kepentingan publik mereka bisa menemukan hukum. Sama seperti ketika kita bicara bagaimana KPK sekarang bisa memanfaatkan LHKPN. Mungkin tidak ada ketentuannya tetapi Anda bisa memulai dari situ kalau mau melakukan pembersihan. Problem pajak ini kan kenapa orang kemudian marah. Kenapa orang kemudian ingin dibersihkan. Karena ini uang saya yang saya bayar. Saya makan di restoran saya harus bayar pajak. Saya jalan saya harus bayar pajak. Belum lagi saya punya gaji dipotong pajak. Jadi begitu banyak dan itu uang saya uang rakyat maksud saya. Dan orang merasa loh kalau saya sudah melakukan itu lalu tiba-tiba saya melihat ada ratusan orang melakukan penyimpangan satu diantaranya seperti Rafael tadi bagaimana saya tidak gondok bagaimana kita tidak murka dan bagaimana kita tidak merasa punya hak untuk mengatakan kepada Ibu Sri Mulyani bersihkan. Untuk mengatakan kepada KPK ambil. Lakukan pemeriksaan seperti ini jangan tunggu OTT kalau OTT sebetulnya kalau kita bicara dengan para ahli itu gampang tinggal rekam aja juga tahu apa susahnya tapi kalau ehlak KPN itu kan bisa dilacak kita tidak berpersangka buruk terhadap orang kaya tetapi kalau lihat pelajaran dan lihat case seperti ini dan kasus-kasus sebelumnya dimana kemudian orang terjerat dari kasus-kasus pajak mestinya kita bisa lihat jangan-jangan DNA semacam inilah yang berkembang di sana DNA korupsi atau jadi korupsi yang kronis gitu ini kan kita semula memperbaiki supaya orang seperti saya atau Leo yang membayar pajak betapa berapapun besarnya itu tidak kecewa dan itu jangan sampai menghilangkan kepercayaan kita tahu Menteri Keuangan itu sudah berhasil untuk kemudian apa namanya mencapai target-target pajak tapi kalau itu sudah ada begitu itu tidak berarti kita kemudian menutup mata pada kejelekan-kejelekan dan kotoran-kotoran yang ada di pajak maupun di jenbya cukai karena ini adalah tempat yang paling banyak mafia untuk korupsinya Bang kalau kita lihat bangunan-bangunan dugaan kasus ya seperti angka 300 triliun itu kan disampaikan Pak Mahfud MD dan itu dilakukan dalam kurun waktu 2009 sampai 2023 dan ini kan melibatkan banyak institusi yang secara alamiah tentunya tidak mau kemudian kalau memang ada dosanya dibuka begitu kan pertanyaannya kan begitu loh kenapa dibiarkan ini kan sudah ada dari dulu datanya sama seperti data tadi yang kita baca dari PPATK kenapa sih harus dibiarkan itu bisa itu bisa dibersihkan tidak Bang karena kalau melihat tahunnya saja 2009 kan sudah cukup lama ya lalu kalau melihat transaksinya mungkin akan tidak hanya transaksi sederhana tapi sudah rumit bagaimana Bang ya ini kan sangat tergantung pada kita punya kemauan saja tidak ada maksud jelek kalau saya mempersangkai seorang Leo gitu eh Leo you punya apa namanya dana yang kita anggap nggak bagus nggak jelas ya boleh dong diperiksa gitu kalau nanti Leo bisa mempertanggungjawabkan nggak apa-apa cuman orang memang jangan sampai saling menutupi dan problem kita kan kan ada problem saling menutupi maka kita beberapa hari ini kan kita lihat ada memes yang keluar kan di mana sekolah bisnis yang bisa mengeluarkan atau menghasilkan milioner coba Leo bukan ITB bukan UI bukan UGM tapi itu di IPDN lalu kemudian di STPDN oke lalu kemudian di akademi militer jadi ini kan orang nyeleneh untuk melihat hal-hal seperti ini yang loh tiba-tiba kaya raya dari sini gitu ya prasangka-prasangka ini kan tidak harus lalu buruk tetapi harus bisa dilacak untuk kemudian menimbulkan kepercayaan pada publik bagaimana memastikan semangat bersih-bersih ini terus ada bang karena sayangnya orang Indonesia katanya mudah lupa bang nanti kalau dalam pekan depan ada isu yang lebih lebih besar lagi jangan-jangan RAT dan yang lain-lain ini terlupakan juga kita bahas di bagian berikut nasib bangsa kita kalau gitu jelek sekali kalau mudah lupa itu dia kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih misalnya masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Don untuk memastikan bahwa pembersihan ini benar-benar terjadi dan terus bang itu apa Bang? ya mungkin terlalu biasa untuk mengatakan bahwa itu sikap mental kita dan kita harus siap bahkan itu soal mindset soal sikap dan soal keinginan untuk naik kelas di berbagai negara maju kan soal uang ini kan sangat transparan dan di tempat kita justru terbalik datanya Leo underground ekonomi kita itu pada tahun 2022 itu itu Rp1968 triliun coba PBN kita berapa? underground ekonomi itu bisa terdiri dari underground yang apa namanya ada yang abu-abu ada yang kemudian unreported tapi banyak diantaranya karena permainan uang-uang kotor begitu yang tidak tercatat lalu kemudian termasuk transaksi-transaksi gelap itu kira-kira sepertiga dari APBN coba bayangkan kalau sebegitu banyaknya pertanyaan kita itu kapan kita mau naik kelas untuk urusan-urusan transparansi mengenai soal-soal uang ini sementara kita sudah bisa bicara bahwa ini sekarang semua tidak perlu ada tatap muka sekarang digital semua bisa dari jarak jauh karena tatap muka kan sering apa namanya menghasilkan atau menciptakan kesempatan negosiasi termasuk negosiasi untuk pengurangan bayar pajak kemudian selebihnya itu adalah untuk tugas pajak dan seterusnya ini soal itikat kita sebagai sebuah bangsa sebuah bangsa yang besar untuk naik kelas naik peradaban di tengah-tengah situasi dan di tengah-tengah kemajuan ekonomi digital kalau kita lihat semua ini dan kalau itu in line dengan perkembangan ekonomi digital mestinya kita harus semakin baik dan tidak ada lagi transaksi-transaksi gelap tidak ada lagi transaksi-transaksi dalam pengertian yang di bawah di bawah meja yang tidak jelas lalu kemudian menimbulkan kerugian bagi negara ini kesempatan yang baik di paragraf terakhir Bang Don di editorial dikatakan bahwa sebaiknya bersih-bersih ini bukan hanya di kementerian keuangan betul karena jangan-jangan di kementerian lain atau lembaga lain juga ada cuma tidak ada saja kejadian penganiayaan yang terjadi yang dilakukan oleh anak pejabat sehingga akhirnya terbongkar lah berbagai kasus ini apakah kita fokus dulu membersihkan di kementerian keuangan supaya kemudian jangan sampai ada tagar sekarang kan sempat muncul Bang kenapa bayar pajak jangan bayar pajak itu kan tidak bagus juga bagaimana Bang Don ya sebetulnya kita pasti kita tahu lah bahwa itu bukan hanya ada di pajak bukan hanya ada di biaya cukai kita tahu ada mafia di lingkungan hukum yang begitu luas apakah itu di kepolisian di kehakiman di kejaksaan dan seterusnya juga ada di institusi-institusi lain yang mungkin hanya tidak kelihatan belum ketahuan tetapi ya apa yang sudah kita tahu mestinya langsung diselesaikan ibarat beginilah Leo kalau ular itu muncul dari bawah meja begini kepalanya terlihat langsung dipotong kepalanya baru cari yang lain baru kemudian kita cari yang lain ada ular lagi oh ternyata ularnya yang muncul di atas meja kepalanya itu cuma satu gitu kalau di bawah jangan-jangan banyak kan boleh dong kita harus bisa melihat hal-hal seperti itu dan kita ini ini soal kepercayaan publik jangan sampai kemudian ada social distress karena kasus-kasus korupsi ini tidak terungkap lalu kemudian jangan sampai ada social distress lalu kemudian ada ada mogok bayar pajak misalnya gara-gara hal-hal seperti ini kita tidak selesaikan apa sih untungnya kita menyimpan atau memelihara 60 orang yang kita anggap kotor tidak ada yang tidak tergantikan sementara ada ribuan lain pegawai pajak yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh tidak tergantikan kalau Leo sebagai pemimpin masih bilang cuman persoalannya adalah yang menggantikan itu lebih baik sama saja atau lebih jelek kan kira-kira gitu jadi tidak ada yang tidak tergantikan jadi kalau ada kesempatan terlihat misalnya KPK menemukan oh ada 60-an apa namanya aparat pajak yang transaksi keuangannya mencurigakan ambil saja peran dari PPATK bang peran dari KPK ini kan juga sempat dipertanyakan orang kenapa kemudian kalau sudah ada kasus seakan-akan baru dibuka PPATK mengatakan sudah lama sebenarnya memberikan laporan dan inspektor jenderal kementerian keuangan mengatakan butuh waktu untuk memerikisanya hal-hal seperti ini kan harus diperjelas ya bagaimana butuh waktu bagaimana itu sebetulnya kan crime itu follow the money dan kalau uang itu lewat sistem perbankan masih bisa dilacak kemana uang itu pergi dari mana uang itu berasal berapa jumlahnya lalu kemudian bisa dilihat setelah kita tahu dari si A si A ini dapatnya dari mana oh dari si B si B dapatnya dari mana lalu kemudian perginya kemana sebetulnya situasi makanya undang-undang tentang transaksi apa namanya cash itu kan sekarang kan masih terlalu sedikit ya yang apa namanya diizinkan gitu mestinya lebih besar lebih bagus untuk kemudian atau memperkecil transaksi tunai itu jauh lebih bagus semua hal sudah bisa apa namanya sudah bisa diseleksi lewat proses-proses teknologi yang sekarang baik yang penting adalah ada kemauan untuk benar-benar membersihkan mafia pajak ini kita dorong sama-sama dan jangan kita lupakan kasus ini Bang Don Bosco Selamun terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi Leo Pemirsa Inspektora Jenderal Kementerian Keuangan wajib meneliti laporan PPATK cocokkan dengan SPT pajak LHKPN individu yang bersangkutan dan aduan masyarakat bila di kemudian hari KPK mengungkap tersangka korupsi Inspektora Jenderal instansi harus ikut memeriksa untuk melihat apakah ada pengabayan tugas tidak hanya di Kementerian Keuangan klarifikasi rutin juga harus diterapkan di semua instansi pemerintahan dan ini adalah kerja kita bersama untuk sama-sama memberantas mafia bukan hanya mafia pajak tapi di semua tempat saya Lonat Samosri berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda tetaplah jujur selamat pagi sampai jumpa selamat pagi